Komisi 2 DPR RI akan memanggil KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan di gelar Kamis 14 Maret. Rapat bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah kali ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR, Fraksi Pan, Gus Pardigaus, menyatakan rapat dengar pendapat nanti akan jadi kesempatan bagi semua fraksi yang mewakili seluruh koalisi Paslon Capres-Capres untuk mengkritik, meminta jawaban, hingga memberi saran kepada penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pemilu 2024. Gus Pardiga menyatakan si rekap akan menjadi salah satu materi cecaran bagi KPU. Pasalnya alat bantu yang bernilai 30 miliar rupiah ini justru tidak lagi bisa dilihat grafik datanya. Belum lagi adanya masalah dugaan penggelembungan suara hingga ketidaksinkronan data antara rekapitulasi manual dan si rekap. Selain itu, Gus Pardiga menyebutkan RDP kali ini bisa menjadi jalur politik yang ditembuh fraksi dalam menggali dugaan kecurangan pemilu sebagai alternatif pelaksanaan hak anggat. Evaluasi tahapan pemilu 2024. Artinya adalah bahwa anggota Komisi 2 yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi yang ada di DPR, yang jumlahnya adalah 9, ada pendukung 01, ada pendukung 02, dan ada juga pendukung 03. Kalau berkaitan tentang proses dugaan carut-marut pelaksanaan PIPRES, tentu semua anggota Komisi dari fraksi-fraksi yang berbeda itu sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan terhadap carut-marut yang dikatakan dalam tanda kutip oleh berbagai mas media tentu bisa diungkapkan ketika itu. Hari ini, KPU melanjutkan tahapan penghitungan suara secara nasional untuk tingkat provinsi. Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur dijadwalkan melakukan rapat pleno terbuka hari ini di hari ke-14 rekapitulasi suara nasional. Sebelumnya, sebanyak 9 provinsi telah selesai melakukan rekapitulasi suara yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Bangka Blitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat unggul dari seluruh hasil rekapitulasi di 9 provinsi dengan perolehan lebih dari 29 juta suara. Menyusul pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan lebih dari 11 juta suara dan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaymin sebanyak 6,6 juta suara. Siang ini bagaimana pantauan di KPU Pusat sudah ada rekan kami, jurnalis kompasivi Dian Sili Tonga yang memantau proses rekapitulasi di KPU Pusat. Dan Dian, hingga saat ini bagaimana proses rekapitulasi nasional di KPU dan bagaimana KPU mengatasi adanya ketidakpuasan dan juga adanya kericuhan di sejumlah tempat terkait dengan rapat pleno daerah? Ya Juno, sudah berlangsung proses rekapitulasi dan tadi yang baru berlangsung adalah rekapitulasi untuk provinsi DKI Jakarta dan nampaknya memang hari ini akan cukup padat proses rekapitulasi karena dijatuhkan akan ada 8 provinsi yang melakukan rekapitulasi yang akan dibagi dalam 2 panel. Nah, tercatat dalam panel A ini yang akan melakukan rekapitulasi adalah provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Barat. Sementara untuk panel B terjatuhal adalah provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten dan juga Kalimantan Utara yang akan melakukan rekapitulasi suara. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sebelumnya ada 9 provinsi yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi suara dan saya sampaikan kembali bahwa dari 9 provinsi kalau dikalkulasi ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul meninggalkan 2 pasangan calon lainnya dengan perolehan suara 26.120.118 dan kemudian disusul pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 11.952.711 suara dan kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan 6.658.231 suara. Nah seperti pada rapat pleno sebelumnya atau yang biasa dilakukan Juno ini biasanya akan ada dinamika sehingga memang dinamika inilah yang membuat proses rekapitulasi berjalan cukup alot. Contohnya pada proses rekapitulasi di Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu kita ingat statusnya kemudian depending karena memang ada salah satu partai politik yang merasa perlu memverifikasi ulang soal data rekapitulasi dan kemudian juga kemarin terbaru penghitungan di Provinsi Sumatera Selatan ada dua saksi dari perwakilan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi karena menolak pencalonan atau proses pencalonan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka karena menilai proses pencalonannya ini mengandung rekayasa hukum kemudian selama proses pemilu menilai bahwa ada keterlibatan aparat kemudian penyalahgunaan bansos intimidasi hingga politik uang kemudian juga menilai bahwa penyelenggaran pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ini tidak profesional kemudian tidak akuntabel dan secara kolektif diduga melakukan pelanggaran tapi meski demikian kemarin KPU melalui komisionernya Agus Melas menyatakan meskipun saksi tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi tetapi penghitungan suara tetap dinyatakan sah karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan juga formulir D hasil dan seperti biasa penghitungan suara di tingkat nasional ini dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari komisioner KPU Pusat kemudian KPU Provinsi yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi suara kemudian bawah selu dan juga saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 1 nomor urut 2 dan juga nomor urut 2 jalannya proses rekapitulasi hari ini karena biasanya akan ada saling sanggah seperti yang tadi saya sampaikan dan sikap KPU menyikapi ada beragam tudingan kecurangan dari penyelenggaran pemilu kemudian juga ada aksi atau demonstrasi di mana-mana yang dilakukan oleh KPU saat ini hanya melakukan atau menggelar pleno terbuka yang bisa diakses melalui YouTube KPU RI dan kemudian juga menutup tampilan data di Sirekap karena kita tahu sebelumnya KPU juga menampilkan data perolehan suara di Sirekap tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya interpretasi ganda terkait dengan perolehan suara sehingga tidak membingungkan masyarakat sekali lagi kita pantau bersama apakah langkah ini berhasil dilakukan KPU untuk memenuhi ekspektasi masyarakat menyaksikan penyelenggaraan pemilu maupun juga penghitungan suara secara transparan dan juga akuntabel Juno Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Dian Sili Tonga dari Gedung KPU Pusat Jakarta Terima kasih atas laporan lengkap Anda